Intro Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 disebutkan Kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit Maka kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi Maka hadapkanlah wajahmu ke arah majidil masjidil haram Dan dimana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, semuanya, bagaimana kamu hari ini? Selamat datang lagi di alasan Inggris Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi terbaik untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris hari ini Alhamdulillah, kita berjumpa kembali untuk membahas materi di chapter yang pertama Berkenaan dengan memberikan arah Maka yang anggota sekalian Untuk membuka pertemuan kita hari ini Bersama-sama kita menafaskan basmala Bismillahirrahmanirrahim Kita sambung dengan doa belajar Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi izidari ilma Wa rsulbani fahmah Birohmatika ya alhamdulillah Amin Insyaallah, anakku sekalian pada kesempatan kali ini Kita akan membahas materi yang masih ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya Berkaitan dengan memberikan arah Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Berkenaan dengan kosa kata Untuk memberikan arah Nah, pada pertama kali ini Kita akan menggunakan sedikit ungkapan Untuk meminta dan memberikan arah pada orang lain Nah, seperti yang sudah saya tuliskan di objek di belakang Kalau yang bisa simak Di sebelah kanan-teman sini Kita sudah menuliskan beberapa ungkapan Atau kosa kata yang bisa kita gunakan sebagai awalan Untuk menanyakan arah pada orang lain Nah, perhatikan ya Gunaannya di sini Ungkapan permintaan kita biasanya Diawali dengan kata excuse me Yang artinya permisi Sebagai bentuk rasa sopan kita Karena meminta bantuan Jadi, di awalnya dengan kata excuse me Lalu nanti kalian boleh pilih salah satu dari sini Yang bisa mulai dengan kata can you Would you Would you Atau do you mind If Do you mind Atau langsung dengan kata kerjanya nanti Nah, yang perlu kalian perhatikan dari penggunaan kata ini adalah Setelah kalian menggunakan kata ini Maka langsung diikuti dengan kata kerja Misalnya kalian minta baguang menunjukkan arah ke rumah sakit Misalnya Can you Nah, menunjukkan bahasa Inggrisnya show Jadi, kita untuk ketiganya di sini bisa langsung Can you Show me The way To The Hospital Nah, untuk ketiga ungkapan ini Kita bisa langsung pakai kata show Ya, jadi tidak ada perubahan Bisakah kamu menunjukkan saya jalan ke rumah sakit Begitu juga dengan yang lain Could you Show me the way to the hospital Would you Show me the way to the hospital Nah, sama seperti itu ya Namun akan berbeda jika kamu menggunakan ungkapan yang paling bawah Dimana di sini ketika menggunakan kata do you mind Maka jawabannya menjadi show di sini akan menubah menjadi show me Nah, sedikit perubahannya di situ ya Jadi, seperti yang sudah disipukan di sini Bentuk kata kerjanya harus diakhiri dengan ing Maka bentuknya Do you mind showing me the way to the hospital? Jadi, perubahannya hanya pada akhiran ing yang terdapat pada kata kerjanya Ya, mudah bukan? Nah, itu dia Jadi, cara atau beberapa ungkapan yang kita bisa variasikan untuk menanyakan arah kepada orang lain Oke, lalu bagaimana responnya? Nah, di sebelah kiri sudah saya tuliskan beberapa ungkapan untuk merespon Jika kita ingin membantu orang tersebut, kita bisa menggunakan kata ini Nah, artinya accept Artinya menerima Berarti kita menerima permintaan tolong orang, lalu kita memberikan arah Yang kedua, kita decline Decline di sini maksudnya menolak Menolak dalam artian kata mungkin kita tidak tahu juga arah yang orang itu ingin menolak Ya, jadi kita tidak tahu caranya ke sana atau kita tidak tahu arahnya Maka kita menolak permintaan tolongnya Nah, kita bisa bilang apa kalau menerima? Kita bisa bilang sure Sure, of course Of course, certainly Oke Nah, lalu tentunya diikuti dengan arahan yang akan kita sebutkan Seperti yang kemarin sudah dipraktekan pada saat membacakan dialog di buku paket kalian Nah, jadi diikuti langsung dengan pemberian arahnya Apakah harus lurus, belok kanan, lewati apa, berada di sebelah mana gedungnya Nah, seperti itu Jadi, ini hanya awalan saja Ya, kalau menerima permintaan tolong Kalau menolak bagaimana? Misalnya kalian tidak tahu nih, ternyata gedung yang ditanyakan, kita juga tidak tahu posisinya bagaimana Kita bisa bilang, I don't know either Jadi, kalau cepatnya I don't know either Atau kalian bisa bilang, I don't know I'm sorry, I don't know Atau bisa bilang, I'm sorry Dari tadi ya Lalu adik kata, you should ask someone else You should ask someone else Sepertinya Anda harus bertanya pada orang lain Karena kita tidak tahu Gitu ya Nah, jawaban seperti ini hanya berlaku untuk ketiga angkapan yang di atas Seperti ini ya Namun, untuk satu angkapan yang paling bawah ini Jawabannya terbalik Ya, jadi seperti yang kita sudah pernah bahas Bentuk pertanyaan do you mind ini jawabannya terbalik Dimana kalau jawabannya yes Yang di sini Misalnya kalian jawab yes Karena jawabannya cuma dua Do you mind? Yes Kalau kalian jawabannya yes Maka kalian tidak mau menolong orang itu Karena yes artinya no Sedangkan no artinya yes Nah, itu hati-hati ya Sedikit perbedaan respon dari Tiga angkatan di atas Dan satu angkatan di bawah Nah, ini tadi sedikit contoh cara memberikan arah Oke ya Nah, sekarang kita akan coba bagaimana langsung menggunakan kosa kata yang kemarin sudah kita pelajari Untuk menunjukkan arah berdasarkan peta Oke, selanjutnya Sekarang kita sampai pada sesi kedua Pada saat, pada kesempatan kali ini Kita akan menunjukkan bagaimana cara menyusun atau mengkonstruksi sebuah kalimat Yang berisi memberikan arah berdasarkan peta Menggunakan kuasa kata yang sudah kita gunakan atau sudah kita pelajari pada dua pertemuan yang lalu ya Oke, sekarang perhatikan Ini akan menunjukkan kalian bahwa sebenarnya memberikan arah dalam bahasa yang disitu tidak sulit Kita hanya perlu fokus dan tidak perlu terburu-buru dalam membuatnya Oke, terutama pada saat awal-awal seperti ini ya Nah, misalkan kita ambil contoh, kita punya tujuh, apa, awalnya disini di rumahnya Ali Ya, rumah Ali, Ali ingin pergi ke toko buku Bagaimana caranya, bagaimana cara memberikan arahnya gitu ya Menggunakan kuasa kata yang kemarin kita pelajari Tampil contoh ya Jadi seperti di bahasa Indonesia urutannya ya Kita ambil contoh dalam bahasa jalur misalnya Dari rumah Ali lurus saja, ya kan ya Lurus saja, kemudian belok kiri lewati bundaran Betul nggak? Oke, belok kiri lewati bundaran Lalu belok kiri lagi Ya, biasanya kalau ada nama jalannya lebih mudah ya Belok kiri, lalu belok kanan disimpang keempat Dan toko buku berada di sebelah kiri Di sudut jalan Oke, kita buat kembali lagi ya Dari rumah Ali lurus saja Menuju bundaran Belok kiri Belok kiri lewati bundarannya Kemudian belok kiri lagi Lurus Belok kanan Jika ada perempatan Dan toko buku ada di sebelah kiri Di sudut jalan Nah, seperti itu mudah sekali Sekarang kita buat bahasa Inggrisnya ya Dari rumah Ali Oke, dari rumah Ali Lurus saja Apa lurus saja bahasa Inggrisnya? Go straight And Pass the roundabout Nah, dari rumah Ali lurus Kemudian lewati bundaran Belok kiri Kemudian belok kiri Ya Lurus lagi Lurus lagi Lurus lagi Lurus lagi Lurus, belok mana tadi? Belok Kanan Di Persim Tangan Ya Toko bukunya ada di mana? Toko bukunya ada di sebelah kiri Di sudut jalan Nah, sampai bawah nih ya Mungkin yang bawah gak kelihatan ya Oke, jadi Kita bacakan ya Jadi From Ali's house Go straight And pass the roundabout Dari rumah Ali Lurus dan lewati Bundaran Then Kemudian Turn left Belok kiri Go straight again Lurus lagi Turn right Belok kanan At the intersection Di persimpan keempat Sebabkan di sini ya The bookstore Is on the left side Oh, jadi Turn right Belok kanan Sebelah Belok kanan di sini Maka Untuk bukunya ada di sebelah kiri Di sudut jalan On the street corner Nah, seperti itu ya Oke Nah, ada sekalian Kita tadi sedikit Ya, cara memberikan Atau meminta informasi Tentang arah Dan bagaimana cara Memberikan arah Dalam bahasa Inggris Sesuai dengan kosa kata Yang sudah kita pelajari Dalam dua pertemuan yang lalu Oke Insya Allah Kita cukupkan pertemuan hari ini Semoga semuanya Masih tetap semangat ya Insya Allah Insya Allah Pekan depan Atau pada pertemuan yang berikutnya Kita akan menghadapi Ulangan harian yang pertama Chapter 1 Siap-siap ya Oke Insya Allah Hidup setul Pembelajaran hari ini Dengan sama-sama Melafaskan Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa'atuhu Illa Oke Wassalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa